Intro Ya, yang menjadi pertanyaan atau juga mungkin dari segmen sebelumnya banyak yang mungkin sekarang terpikirkan mitos-mitos yang terjadi di sekitar mereka langsung terpikirkan, mungkin bisa langsung ngetweet ke kita juga bisa ya Nah sekarang mungkin banyak yang baru ngerasa, wah ini mitos yang diomongin barusan nih, seperti itu Nah kalau menurut para tamu kita, kenapa sih urban culture atau urban legend ini di masyarakat kita begitu berkembang dengan pesat? Enggak Oh, misalnya bukan? Mbak Cita Rusa, kan? Sebenernya lebih karena ini sih, setiap orang membicarakan sesuatu itu kan energi Nah dari mulut ke mulut energi, kayak seperti gumpalan bola salju, dari kecil makin besar, makin besar, makin besar All is in your mind, jadi kalau kita memikirkan sebuah tempat itu negatif, itu lama-lama tempat itu akan jadi negatif beneran Kalau misalnya gini, contoh satu orang lihat di pojokan sana ada putih-putih gitu misalnya Oh, di atas itu tuh, di dekat penonton, di atas ada putih-putih misalnya ya kan Kemudian yang ini percaya, itu juga, eh ada putih-putih, eh ada putih-putih, eh kan jadi ada beneran Pada akhirnya itu akan kekumpul energi dari arah luar Akan disitu? Akan muncul, hidup, bukan maksudnya akan terbentuk dan aktif Jadi kalau kita mau bikin urban legend baru, bikin aja, misalnya itu rumah itu kosong, itu sering ada gini-gini Dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut, itu bisa terjadi Nah, ini berarti kita harus pilih-pilih Ada sebab dan akibat Benar, benar-benar, berarti memang harus dipilih-pilih Enggak semua urban legend itu benar, ada yang buatan, ada juga mungkin karena benar-benar orang dengan benar-benar lihat sosoknya Sekarang kita akan sandingkan, apakah mitos urban legend ini kompak dengan fakta-fakta sejarah Kita akan undang seorang aktivis budaya dan sejarawan muda yang juga merupakan pendiri komunitas historia Indonesia Inilah dia Mas Asep, kembali Stay in my life, take a road, and find the night to give her one time, frozen Kang Asep, kalau dari obrolan kita sebelumnya ini kan ngebahas mengenai urban legend atau beberapa mitos yang ada di Indonesia Kalau menurut Kang Asep sebagai seorang sejarawan, sebenarnya ada ceritanya enggak sih cerita fakta sejarahnya dibanding di belakang urban legend ini? Ya, kalau bicara soal mitos, saya kira landasan atau fundamentalnya itu kan nilai, pesan-pesan Jadi kalau sejarah itu harus berdasarkan fakta, nah mitos di dalam sejarah itu juga digunakan Artinya digunakan oleh para sejarawan untuk membuat imajinasi yang tinggi sehingga kita memiliki daya interpretasi dan menghasilkan karya-karya yang memang memiliki kekuatan Nah, beberapa sejarawan memang ada yang menolak itu ya Saya kira karena kita bicara soal fakta, tentu harus fakta itu kan kalau zaman dulu manusia purba dikenal melalui lukisan di gua-gua kan Ya Nah, zaman sekarang kira-kira 100 tahun ke depan itu dikenal melalui apa? Melalui history status di sosial media misalnya Kalau listrik hidup, nah kalau listrik mati berarti kita enggak punya sejarah Oh iya, benar-benar Benar kan? Nah, legenda atau mitos itu kan berdasarkan karena sesuatu terjadi atau mungkin juga tidak Tetapi berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau folklore itu Nah, biasanya ini memiliki nilai Jadi kalau misalnya tadi sudah diuraikan oleh teman-teman kita dan Mas Ari juga bahwa adanya cerita tentang legenda-legenda itu Itu tidak terlepas dari keinginan suatu suku atau masyarakat agar sukunya itu lestari Tidak rusak, tidak ada pengganggu, tidak ada Bahkan di suku-suku tertentu di pedalaman Sulawesi ada satu mitos bahwa mengorbankan kepala perempuan Itu menjadi satu kebanggaan bagi seorang ibu Menyerahkan anak perempuannya untuk dikorbankan, dipenggal kepalanya, diberikan kepada dewa Masih itu? Ya, sekarang aja di pedalaman Papua masih ada satu riset, satu ritual gitu Kalau kita menghormati kepala suku, itu adalah dengan mohon maaf, kita wajib Mohon maaf nih ya, menjelati puting payudara si kepala suku itu Kepala suku yang perempuan? Pelayan perempuan, ya yang istrinya itu masih ada gitu seperti itu Nah artinya mitos itu dibuat supaya tidak ada terjadi kehancuran dari suatu kawasan itu Dilarang-dilarang itu kan sebenarnya saya kira itu dibuat oleh beberapa suku tertentu Seperti di kampung naga misalnya Supaya tetap terjaga, lestari Wah tapi memang beberapa fakta pantangan yang tadi sebenarnya ada maksud baiknya dibanding itu kan misalnya Kayak jilarang ini maksudnya ini, jilarang ini maksudnya ini ya Ada maksudnya ya Ada maksud-maksud tertentu juga Nah sekarang kita bahas sih Kalau tadi kan dari kacawatannya Mbak Citra sendiri tentang legenda urban legend di Indonesia itu sebenarnya Dia kalau dia udah langsung, oh ini ada memang sosoknya ada Kayak gitu kan dari penerawangannya Nah kalau dari Mas Asep sendiri, kalau si manis jembatan Ancol Ini ada cerita kalau konon katanya Jembatan Ancol itu adalah arwah dari, si manis itu adalah arwah dari Mariam Atau Siti Arya Mariam itu adalah kembang desa yang diperkosa lalu dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai Yang diberada di bawah jembatan Ancol tersebut Nah kalau menurut dari sisi sejarahnya, penerimbatan Ancol itu? Percaya atau tidak percaya, sebagai sejarawan saya kan pantang mempercayai hal-hal yang klinik ya Tapi beberapa kali saya lewat flyover yang dari arah Ancol ke Kemayoran Kalau kita dari arah Ancol ke Kemayoran Itu sebelah kiri itu ada rumahnya semangis jembatan Ancol Dipercaya? Iya Yang rumah tua warna krem itu ya Nah, tetapi kalau berdasarkan fakta memang sampai sekarang di risalah-risalah yang dibuat oleh polisi Belanda atau di masa lampau Itu memang tidak ditemukan ada kejadian-kejadian seperti itu Polisi itu kan sudah ada sejak jaman Hindia Belanda Jadi pasti kejadian apapun pasti ada di dalam rekaman-rekaman ke polisi Apalagi yang jadi heboh gitu kan Dan memang kawasan Ancol itu kan kawasan yang rawan ya Banyak jalan tol yang ambles Kemudian disitu juga tidak sedikit cerita mitosnya Jembatan Ancol itu konon yang melewati kampung Bandan Itu ada masjid Kramat disitu kan Itu beberapa kali dibangun itu selalu roboh Nah, ketika dibuat belok itu nggak roboh lagi Jadi memang karena ada satu kekuatan gaib yang metafisika lah disitu Yang sampai sekarang oleh warga kampung Bandan dipercayai Bahkan itu orang-orang muslim juga menyampaikan itu Menceritakannya Jadi memang problemnya adalah bahwa kita tidak memiliki fakta kan Iya, cuma Jadi memang musimus jembatan Ancol itu faktanya Kalau ditelaah secara sejarah Memang belum ada yang bukti jelasnya ya Betul, itu juga Citra sama Dias juga belum Kesana juga belum pernah menemukan kan Nggak, nggak rasa Belum pernah menemukan sosok si putih Baju putih dan berketat itu ya Belum, belum, belum Polisinya Sebenarnya terlepas dari Saya memang belum pernah melihat Tapi kalau kita memasuki sebuah kawasan daerah yang Banyak genangan air Cahaya matahari kurang Itu kan akan lembab Atmosfer Oksigen yang kita hirup itu akan menimbulkan Gelombang di otak yang Sensasi tertentu yang Wah Kayak gitu kan Urban legend berikutnya Laitu legenda Sipitum Ini dikisahkan sebagai pahlawan Betawi Yang sangat heroik sendiri Sangat heroik Seperti Robin Hood Itu menjara harta orang kaya Dan memberikannya pada si miskin Dan dia itu Sakti mandraguna Anti peluru dan lain-lain Kalau menurut pandangan sejarawan Itu mitos atau fakta Pitung ini sebenernya Kalau di film itu kan besar Gagah dan ganteng Aslinya Pitung itu kecil, pendek dan kurus Ya Jadi Saya baca ini dari Beberapa tulisan orang-orang Tionghoa Di tahun 68 Dan Si penulis ini Memiliki kakek Dan kakeknya itu Pernah bertemu dengan Pitung Dan sosoknya itu kecil gitu ya Dan memang dia sakti Karena dia bisa menyelinap pager Bisa ngumpet Dia sakti gak Kalau menurut catatan sejarah Apa bisa Kebal peluru gitu-gitu Ya karena memang Sekali lagi Betawi itu kan Selalu identik dengan muslim Ya Jadi Kalau dalam Cerita-cerita yang beredar Berdasarkan Beberapa skenario Yang ada dalam film misalnya Pitung ini memang belajar ilmu kanuragan Belajar silat Belajar ilmu agama Dan Tenaga dalam Dan lain sebagainya Sehingga dia bisa Memiliki kekuatan-kekuatan Ada sih Krisnya Yang akhirnya diambil Kemudian dia bisa terbunuh Nah Pitung bukan nama sebenarnya Sebenarnya Jadi kalau menurut Tapi dikenal masyarakat Pitung Ya karena Nama beken Saya Beberapa kali Secara Secara fakta Memang saya belum pernah Melihat mukanya Dan memang belum ada yang Bisa menunjukkan itu Tetapi Di dalam Laporan-laporan Warta Berita-berita Di dalam koran-koran Di zaman itu Ada sosok Pemberontak-pemberontak Dan Mirip dengan Pakaian seperti yang digunakan oleh Pitung Ya Mungkin mau menambahi juga ya Jadi Setiap Kalau ada urban legend Saya langsung datangi di luar dari syuting Karena memang Background saya Para sekolah Jadi harus memastikan Apakah itu memang benar-benar ada nyatanya Atau hanya sekedar mitos gitu ya Saya sendiri mungkin Sama seperti dengan mas juga Mendatangi lokasi ini benar gak gini Saya tanya sekitar segala macam Itu ternyata Makamnya dipisah-pisah Ya Karena konon kematiannya Baru bisa mati Setelah Dipisah-pisah Jadi ada yang di daerah mana Di daerah mana Di daerah mana Dan itu setiap malam tertentu Ada beberapa perguruan Yang datang kesana untuk Berziarah Dan itu Udah sampai sekarang Sampai sekarang Jadi ritual gitu ya Berziarah Jadi mungkin untuk mengingat Kemegahan dari seorang Si Pitung Dari Pencak Silat atau apa Jadi seperti ada seorang Tampakan guru Itu dia Kemampuan dia Tenaga dalamnya Seperti itu Jadi nuansanya jadi Ini nih my own Emang rese Jiro Rokido Kalau dia pernah ngasih Ke tempat Jiro Rokido Pernah waktu kecil Terus kalau itu ada perasaan Apakah Waktu kecil aku emang Gak tahu apa-apa Jadi Tapi Dari yang aku tahu Adalah Ya memang Kalau misalkan ke daerah Pantai Selatan itu kan Gak boleh pakai baju hijau Nanti diambil Diambil apa di Diapain sih Pokoknya tiba-tiba hilang Ya itulah Cuma Dengar-dengar sih Emang ada Dan balik-balik Ada yang sakti Ada yang Jadi Ngoh Ngoh Apa itu Ngoh Tidak kemampuan gitu Oh Oh langsung jadi Oh Oh gitu ya Nah kalau cerita sendiri gimana Kan kebanyakan juga disana Katanya kalau di hotel Ada satu hotel Di kamar 308 Sampai orang tuh Sampai di pantai itu Berziarah lurus-lurusan sama Kamar itu Berziarah apa namanya Berritual malemnya Kemudian gak boleh pakai baju hijau Gitu Ini Tim kreatifnya bener-bener Pertanyaan yang paling gue hindarin Kalau lagi show Ini Oh Ada sesuatu kah Luarnya aja deh Gak usah terlalu detail Tapi kita juga nanti ikutan Karena Ya Pengalaman mati suri yang kedua Memang terjadinya di Parang tritis Dan memang saya mengalami Perjalanan spiritual dengan Tadi yang disebutkan oleh Hasty Yang kedua ini Nah lu merinding kita kan Tak mambang apa sana udah Boleh tau gak sosoknya seperti apa Lebih cantik Udah kalo gitu Pertanyaannya cukup ya Ya Kalo-kalo Saya sendiri sih Kalo untuk yang ini Saya percaya Karena saya mengalami secara langsung Sampai detik ini Fisiknya? Fisiknya lebih cantik Daripada yang ada di lukisan-lukisan Dan saya memang memanggilnya Ibu Karena memang Pada saat saya ditarik Oleh ombak Parang tritis Saya hilang 11 menit Tapi memang ada pengalaman spiritual Di dalamnya pada Itu masih kecil kan Kita belum tau kan Ini siapa-siapa Tapi setelah dewasa Pada saya Saat mempelajari antropologi sejarah itu Ada mitos mengenai itu Kok mirip? Ini kan bukan mitos Orang saya ngalamin Ada lagi mitos berikutnya? Aduh Aduh Ya daripada kita lemes ya Iya Nanti kita akan berikan langsung aja info berikutnya deh Yang tentunya juga merupakan urban legend Terkenal di tempat wisata yang ada di Indonesia Nah Suka jalan-jalan Ternyata ada urban legendnya juga Seperti apa? Jangan kemana-mana Nah hanyalah itu Arasana misalnya ya Coba-coba arasana Arasana itu Btm Ternyata 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 Ternyata